hai oke ini adalah tutorial membuat kampas kanda biar anti-slip-slip slip itu terjadi ketika nganu dikas itu enggak langsung wes tapi malah eh agak petrop dulu itu tenaganya jadi seharusnya kalau tenaga itu kalau digambar itu kan ngoten swet gitu kan selet-selet nah kalau dikas kan harusnya wet gitu kalau motor normal tapi kalau yang selip itu gini guys eh nah lengkungan ini Hai harus diatasi ini biar wet wet Nah itu banyak cara mengatasinya apalagi olematic itu kita rapikan yang belakang dulu masih banyak juga depan tapi tenang-tenang dasar buru-buru ini depan ini yang penting kita bersih ah terus roller tidak peong 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 aman merapikan ini saja ini gambasnya ini bisa jadi di nganu tambah kelingkan dikelingkan ini sampai sini Cret Hai ini kampas kalau ditambahin sampai sini uh jadi sekali berputar itu nyokot semua guys wet nih sampai sini ini bisa dikelingkan ke tukang keling atau beli yang aftermarket itu juga kadang ada itu yang kampasnya kanda sampai sini ini titik puni ini sedikit set kalau sementara kalau mau pakai orinya bisa dikelingkan dalam kita putar usaha sedikit misalnya ada tidak motor tidak nyelit-nyelit guys hati-hati tetap diperhatikan dengan rusak rusuh bahaya nanti malah menempatkan nah oke bisa satu tangan ini guys satu matang satu membuat ribu tampas kandar originalnya Hai yang ngomong-ngomong karena ini enggak konsentrasinya kurang karena satu kanan guys sebenarnya asisten mekanik saya sudah kepergian ini kalau sudah balik kita suruh menikahin ini kan tapi ini guys sekarang ya nah kita balik ini asisten mekanik tujuan untuk mengharis itu apa Bang ini menghilangkan tanul Hai apa ya tapi kalau kampas sudah lama bergesekan itu terdapat Hai kenapa yang pentingnya biar tidak selip tuh nih buat galenan ini buat membuang harus-harus sosial-sosial besokan itu terbuang tidak mengumpal jadi ini dengan lebih permukaan sendiri nah itu kan nggak bagus nanti yang marah meling-meling itu tadi itu tadi meling-meling ini sudah diaplas tidak terlihatkan meling-melingnya kalau meling-meling itu kan lunyung-lung ketemu mangkokan mangkokan ganda lunyung-lung ketemu lunyung ya nggak jadi selip akhiri yang satu lunyung yang satu yang berat itu kan nyopot sakitnya nah seperti grafik yang saya gambar ini nanti jika smartback nanti ada tambahan tenaga gitu ya Bang ya bukan tambahan tenaga tapi yang jelas memaksimalkan tenaga dari mesin ke kuda belakang ini sudah cukup tidak perlu terlalu banyak kalau yang banyak-banyak kita beli saja yang aftermarket set sampai sini itu udah ada set terus itu biasanya juga tetapi keling dari sanganya eh Cina Nung ada karis-karisnya juga ini dengan motor standar dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati